Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat barcode di internet Namun dalam hal ini kita membuatnya secara massal Oke kita langsung saja pada pembahasannya Nah disini teman-teman mohon maaf sebelumnya Suaranya kurang jernih karena kebetulan disini sedang hujan Jadi lumayan agak bergemuruh di belakang speakernya Namun demikian daripada idenya keburu lupa Jadi kita paksakan saja yang penting suaranya kedengaran Nah sekarang disini teman-teman saya sudah menyiapkan datanya Ya ini sebetulnya di tutorial sebelumnya Kita membuat absen dengan barcode Nah ini kita bahas khusus tentang barcodenya teman-teman Secara umum barcode itu merupakan simbol ya Atau kode yang diterjemahkan dari sebuah link atau dari sebuah karakter Nah disini yang diterjemahkan di dalam tutorial ini adalah Sebuah link yang sudah saya buat Dan ini adalah linknya tidak akan saya jelaskan secara utuh Ini adalah link untuk absen saja seperti itu Jadi ketika di klik ini akan langsung menuju absen Nama kelas, hari, waktu dan juga absensi Seperti itu Ini akan menjadi autofill Nah ini akan dibuatkan menjadi barcode Sebetulnya banyak teman-teman QR kode generator ya Kalau kita cari Misalkan disini kita cari namanya QR kode Nah QR kode generator teman-teman Nah seperti itu Jadi tinggal kita klik saja Dan disini tinggal kita masukkan url nya teman-teman Kalau misalkan kita contohkan saja Dimasukkan QR kode yang websitenya sendiri ya Ini kita save saja Nah kita kasih disini misalkan masukkan url teman-teman Nah ini paste kan Seperti itu Dan otomatis ini akan ada barcode nya Dijenerate secara otomatis Ini di sebelah kanan Jadi untuk konsepnya semakin banyak Karakternya itu akan semakin runyamnya Atau akan semakin rumit di bagian barcode yang sudah tersedia Namun demikian disini Akan lebih sulit ketika kita menggunakannya dibuat Seperti ini menggunakan pihak ketiga Yaitu QR kode generator Nah di dalam hal ini Tentu kita butuh cara yang lebih simpel teman-teman Walaupun disini banyak varian yang bisa kita gunakan Seperti itu ya Nah Selanjutnya teman-teman Jadi untuk membuat secara massal ya Atau intern dari spreadsheet dulu Kita bisa menggunakan bantuan ekstensi dari QR kode Nah ini QR kode maker teman-teman Kalau belum ada teman-teman bisa masuk di bagian add-on ya Di sini di klik aja Lalu dapatkan add-on Cari aja di sana Namanya adalah Nah ini tinggal di klik aja Nah ini ada QR kode generator teman-teman Nah ini sudah saya install Yang tadi ya untuk QR kode generatornya Silahkan salah satu saja Konsepnya hampir sama Kita nanti tinggal dimasukkan aja Kedalam Eksensinya Seperti itu ya Ini tinggal dicoba aja Lanjut kita masuk Cara menggunakannya itu di bagian ekstensi Ini ada di ekstensi Lalu ada QR kode maker teman-teman Nah Nah tinggal di ketik aja Teman-teman disini namanya QR kode maker Nah ini ya Jadi tinggal di klik aja Nah ini ada di bagian sebelah kiri QR kode maker Ini kebetulan sama saya sudah di install Jadi tinggal close aja Nanti teman-teman Kalau mau di install Tinggal di install aja ya Caranya seperti ini Pilih dan install Oke karena saya sudah di install Kita close aja Nah Cara menggunakannya Yaitu ada di ekstensi Lalu di bagian bawah Ada QR kode maker Pilih insert Nah Sekarang tinggal Kita masukkan aja linknya ini teman-teman Jadi kita copy dulu linknya Klik kanan Dan paste disini ya Nah kita generate teman-teman Nah ini sudah ada Ini runyam sekali Ya betul Runyam sekali Karena banyak sekali linknya Ini tidak disederhanakan Tidak apa-apa Karena akan disekan ya Nah ini kita insert aja Insert Seperti itu Dan nanti akan langsung ada Di bagian Speed sheet Ya teman-teman Sebentar Kita perkecil dulu Nah ini sudah ada Nah namun Si gambar ini ya Itu Menyulitkan menurut saya Artinya Si gambarnya itu Harus ditata dengan rapi Di bagian QR kode Dengan baris yang ada Seperti ini Nah ini Sedikit menyulitkan Nah ada cara yang lebih mudah Teman-teman Untuk Supaya Lebih simpel Nah ini saya nemu kode ya Dari google Ini sudah Keliling-keliling Bulak-balik Dan ternyata menemukan kode ini Teman-teman Jadi kode ini berupa Rumus dari seperti itu sendiri ya Ini tidak bisa saya jelaskan Ini saya juga Kalau dijelaskan Pusing ya Tapi yang jelas Ini kodenya adalah Merubah Link yang ada di dalam Satu cell Atau satu baris itu List cell tertentu Menjadi sebuah QR kode Seperti itu Nah seperti ini Kita copy aja Biar enggak pusing Teman-teman Nah ini Kita pastikan aja Nah nanti linknya Akan saya berikan Untuk contoh dari QR kodenya Silahkan nanti dipelajari aja Nah ini Yang G2 Itu adalah Karakter ya Yang akan diberikan Yang akan diubah menjadi QR kredit sendiri Misalkan G2 Atau misalkan F2 Dan lain-lainnya Kebetulan disini Yang akan kita gunakan adalah G2 Seperti itu Kita tekan enter aja Di bagian yang ini Nah ini otomatis langsung ada Teman-teman Jadi ajaib ya Ajaib sekali Nah Supaya Mudah kita Ini Kita harus atur teman-teman Supaya nanti besar juga Ini kita seleksi aja Untuk barisnya Lalu kita klik kanan Pilih di bagian ukuran Dan tentukan tinggi baris Teman-teman Nah Kita masukkan Misalkan 60 Boleh lah Kita tekan OK Nah ini otomatis Langsung ada ya 60 Bila mana belum terlalu besar juga Kita bisa ubah kembali Misalkan jadi 100 lah Biar enggak itu ya Nah Seperti ini Terus Cara menggunakan Bahwa si barcode ini Benar-benar berfungsi Bagaimana Nah Harusnya kita scan Menggunakan smartphone Namun Di dalam screenshot ini Teman-teman Maksud saya Di dalam share screen ini Atau di dalam video ini Kita tidak menggunakan Smartphone Jadi kita akan Di tes langsung Menggunakan Website Ya Di sini Ada namanya Tes barcode Ya Kita coba aja Tes Barcode Teman-teman Nah ini Tes barcode Nah ini ada Apost.apps Ya Ini kita buka aja Teman-teman Nah yang ini Berarti kita harus Dapatkan gambarnya Teman-teman Boleh kita dengan Di zoom Seperti ini Atau kita buat dulu Menjadi PDF Ya ini kita download Nah ini bagian PDF nya Nah ini Nanti tinggal diisi aja Teman-teman Semuanya Tinggal kita Export dulu Tunggu beberapa saat Ini PDF nya sudah ada Oke Nah di Bagian yang ini Tinggal kita lihat aja Apakah ini berfungsi Atau tidak Ya Kita Screenshot aja Teman-teman Menggunakan aplikasi Yang namanya Snipping Tool Ya ini hanya Tes aja Barangkali kita Penasaran Apakah ini berfungsi Atau tidak Seperti itu Barcode nya Lalu kita simpan Ini kebetulan Sudah ada ya Kita buat aja Tes barcode Teman-teman Oke Nah kalau sudah Teman-teman Kita masuk di Tadi Baca QR Code Kita unggah aja Namanya adalah Tes barcode Yang ini ya Nah kita open Oke Kita pilih Nah ini sedang Di scan Untuk barcode nya Dan Nah ini adalah link nya Teman-teman Nah kita coba Kita Di copy aja Nah setelah di copy Kita masukkan ke link nya Lalu kita pastikan Dan kita enter Nah ini Betul sekali Atas nama Adi Kelas 12mm1 Selasa Sekian Dan ini untuk waktu Dan juga absensinya Apakah betul Nah Betul Ini atas nama Adi Dan lain-lain Ya informasinya Nah itu teman-teman Jadi saya sarankan Tidak menggunakan Pihak ketiga Ataupun ekstensi Yang saya ketahui Demikian Jadi kita tinggal Menggunakan Fungsi dari Image ini sendiri Dan teman-teman Kalau ingin Lebih tahu Lebih jelasnya Silahkan Di searching Mengenai kode ini Tapi yang jelas Saya coba-coba Nemu ternyata Alhamdulillah Ada ya Oke itu dulu Teman-teman Untuk tutorial kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Salam belajar Nessia channel